Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan gue Krista Fernanda Terima kasih kepada Teman-teman yang sudah Mendukung saya Dari awal hingga Sampai saat ini ya Video kali ini Gue mau menjawab beberapa pertanyaan Dari teman-teman mengenai Kaperlagu Ada salah satu yang Bilang katanya Bang gimana sih Kaperlagu dengan hp saja Di video kali ini Gue akan menjelaskan Bagaimana Kaperlagu menggunakan Handphone dan juga headset Terutama bagi teman-teman yang belum Memiliki Alat musik sendiri Dan juga alat-alat Rekaman yang lain ya Ya udah Jangan lama-lama Kita langsung aja Ke tutorialnya Baik teman-teman Kita langsung saja Ke tutorialnya Bagi teman-teman yang belum memiliki Aplikasi poloko Teman-teman bisa Install terlebih dahulu Di playstore Atau Saya sudah Memasukkan link Di deskripsi saya ya Nah kita langsung aja Nah kita langsung aja Ke polokonya Setelah seperti ini Teman-teman Pilih yang Tanda silang ya Teman-teman Tidak harus mencoba Yang premium Atau yang berbayar Karena yang gratis pun Sudah sangat Baik bagi Rekam suara kita Sudah sangat bagus Lalu setelah seperti ini Teman-teman Pilih yang Tanda plus Yang besar itu Di bawah Lalu teman-teman Pilih yang Rekam audio Sebenarnya teman-teman Bisa Rekam Video Langsung Dengan suaranya Namun Saya disini Hanya menjelaskan Rekam audio saja Nah setelah seperti ini Oh iya teman-teman Jangan lupa ya Gunakan headsetnya Sebagai Apa Monitor vokal Atau sebagai Mikrofon Yang Akan kita gunakan Disini ada beberapa tombol Yang akan saya jelaskan ya Yang pertama ada Kunci nada Disini saya menggunakan Kunci nada yang C mayor Disini Banyak Dari mulai kunci A, B E, F, G Dan lain-lain Disini bebas Teman-teman Mau pakai kunci Nada apa saja Karena Kalau menurut saya Menurut pengalaman saya Ini tidak terlalu Berpengaruh terhadap Vokal kita Atau rekaman Suara kita Lalu Kita pilih Yang kedua Ada efek ya Nah disini Kita efeknya Pilih yang perdana Dan pilih yang Tanpa efek Karena kalau yang Sebelah Kanan ini Semua ini berbayar Setelah itu Kita Ke pilihan yang Mix Nah disini Mix atau Mixer Yaitu Tempat Bagaimana Membesarkan Polume Vokal Ataupun Membesarkan Polume Instrumen kita Nantinya Teman-teman Bisa Geser ke kiri Mengecilkan Polume Atau ke kanan Membesarkan Polume Lalu kita Ke Eculizer Atau Gemak Disini Yang pertama Kita pilih Yang kompresor Terlebih dahulu Disini Kebetulan Saya menggunakan Kompresor Yang Blasted Sebetulnya Ada 6 6 efek Yang bisa Kita gunakan Namun Saya pilih Yang Blasted Bagi Teman-teman Pengen Gunakan Yang lain Itu Silahkan Tergantung Kebutuhan Teman-teman Kita ke Eculizer Disini Saya menggunakan Yang Kejelasan Pokal Sama Dengan Tadi Kompresor Di Eculizer Juga Ada 6 efek Yang bisa Digunakan Oleh Teman-teman Di Gemak Saya Menggunakan Yang ini Yang panjang Dan sempit Disini Ada 7 efek Dan Kembali Saya ingatkan Bagi Teman-teman Yang ingin Menggunakan Efek-efek Yang lain Itu Silahkan Bisa Tergantung Sesuai Kebutuhan Teman-teman Sendiri Nah Bagi Teman-teman Yang ingin Memulai Perekaman Bisa Tombol Yang Takan Tombol Merah Yang Besar Di Tengah Itu Nah Sebelum Ke Tombol Rekaman Kita Masukkan Terlebih Dahulu Instrumen Yang Akan Kita Gunakan Caranya Teman-teman Tekan Tombol Yang Bergambar Nada Di Sebelah Kiri Lalu Teman-teman Pilih Yang Telusuri Jika teman-teman Sudah Mendownload Instrument Yang Akan Teman-teman Cover Langsung Aja Pilih Saya disini Menggunakan Instrument Dari Peter Pint Semua Tentang Kita Lalu Setelah Ini Teman-teman Sudah Bisa Langsung Cover Caranya Tekan Tombol Merah Nanti Instrument Juga Akan Ikut Memutar Oke Saya Akan Mencoba Memulai Cover Namun Sebentar Karena Ini Tidak Bisa Merekam Suara Jadi Dipisah Videonya Oke Barusan Saya Sudah Melakukan Perekaman Sebelum Kita Menyimpan Audio Hasil Recording Kita Kita Putar Dulu Bagaimana Hasilnya Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia Dan Kita Bersama Tak Dulu Kalah Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah Tak Kita Berduka Tak Kita Tertawa Jika Sudah Teman Teman Mau Langsung Simpan Boleh Atau Mau Edit Dulu Juga Bisa Jika Menurut Teman Teman Misalnya Audio Dari Suara Teman Teman Terlalu Besar Daripada Audio Dari Instrumen Teman Teman Bisa Langsung Aja Ke Ini Bagian Mixer Disini Teman Teman Bisa Atur Sesuai Dengan Keinginan Teman Teman Jika Teman Teman Misalkan Pokalnya Terlalu Tinggi Teman Teman Bisa Turunkan DB Atau Jika Suara Instrumen Teman Teman Terlalu Rendah Atau Kurang Kedengeran Teman Teman Bisa Perbesar Polumenya Yang Bagian Lagu Latar Atau Mungkin Teman Teman Ingin Mengganti Efek Dari Pokal Teman 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 Bisa Langsung Aja Pilih Yang Bagian EQ Disini Teman Teman Bisa Atur Sesuai Keinginan Teman Teman Dari Mulai Kompresor Equalizer Ataupun Gemak Nah Jika Menurut Teman Teman Hasil Recording Audio Teman Teman Sudah Bagus Sudah Pas Teman Teman Langsung Aja Klik Yang Berikutnya Nah Ini Sedang Melakukan Proses Rendering Nah Setelah Seperti Ini Sebelum Disapp Teman Teman Bisa Coba Dengerin Lagi Hasil Recording Audio Teman Teman Dan Jika Sudah Kalian Teman Teman Set Ya Tapi Saya ingin Ganti Dulu Namanya Agar Tidak Lupa Nanti File 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 Akan Saya Tulis Cover Semua Tentang Kita Tentang Kita Oke Setelah Sudah Teman Teman Langsung Aja Simpan Di bagian Ini Simpan Nah Ini Sudah Melakukan Save Atau Disimpan Nah Jika Teman Teman Ingin Cari File Bisa Coba Kita Cari File File Manager Ya Disini Nah Teman Teman Cari Di bagian Audio Biasanya Nah Biasanya Poloko Itu Ketika Melakukan Penyimpanan Itu Biasa Ada Di bagian Musik Dan Ada Ya Disini Cover Semua Tentang Kita Oke Mungkin Segitu Saja Tutorial Dari Saya Saya Kembalikan Ke Podium Nah Teman Teman Semoga Tutorial Tadi Bisa Membantu Teman Teman Untuk Cover Lagu Sekali Lagi Gue Mengingetin Pada Teman Teman Semua Jika Teman Teman Memiliki Hobi Bakat Dari Musik Fotografi Videografi Modeling Dan Lain Lain Ayo Dari Sekarang Teman Teman Gali Potensi Kalian Terus Belajar Kalau Bisa Berkarya Tunjukkan Kepada Orang Orang Bahwa Kalian Ini Bisa Jangan Jadikan Sebuah Keterbatasan Menghambat Teman Teman Untuk Berkarya Jadikan Keterbatasan Tersebut Sebagai Sambuk Untuk Teman Teman Bisa Lebih Baik Bisa Mengembangkan Bakat Kalian Lebih Jauh Karena Kalau Bukan Kalian Yang Mulai Siapa Lagi Dan Kalau Bukan Hari Ini Kapan Lagi Saya Krishna Fernanda Mohon Maaf Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sambuk 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 Sambuk